Brazilian dan Rainbow masih dengan Zilongnya yang banyak orang sebenarnya tanya, apakah Zilong memang kompatibel untuk di turnamen atau tidak? Sebenarnya menurut aku masih, cuma memang berat. Maksudnya berat gimana? Kalau misalnya dia enggak dapat spesies tapi ternyata di arah bottom line, bakal coba ada first spot. Oh my god, Leon Murphy didapatkan execute. Oh my god. Poin pertama untuk tim Bigger Tron Alpha. Iya, mereka hanya menjemput bola ketika ada pergerakan dari Leon Murphy menuju karya bottom line. Dan rupanya inisiasi yang mereka lakukan malah berakibat terlalu fatal. Ada Bigger Tron Alpha yang sudah bersiap untuk melakukan balasan di sini. Apalagi damage dari mat kita tahu. Bahkan dengan Dragon Tailnya aja itu udah ngaruh banget. Belum lagi pasifnya. Ditatat di pipi, ditatat di pipi. Apa? Ini dari alter ego punya hero squaling. Dan ternyata Drift bakal coba dihajar karena Drift masih punya flicker. Gak bakal didapatkan. Sanguine cloudnya berhasil mengamankan seorang Drift. Ini mereka masih punya seorang Ahmad Budek. Di late game, Ahmad ini bakal sakit banget. Dan Ahmad bakal bisa menghisap seluruh darah dari tim Bigger Tron Alpha. Iya, jadi kalau kita bilang ini durability dari Ahmad untuk nantinya. Pasti sangat besar banget di area late game. Dia harus cari stack demi stack terlebih dahulu karena di area bottom line. Rupanya Bigger Tron Alpha juga cukup kuat. Dan Ahmadnya juga bakal sulit untuk di genking. Dia punya flowing blood. Dia punya escape ability. Tapi di sisi lain, di area top line, ini Barats yang bakal sangat mengganggu ketika ada di fight. Atau ingin melakukan pick off. Cukup mudah. Apalagi sekarang Pai udah ngedapetin level 4. Ini bisa jadi cue untuk alter ego. Melakukan pergerakan dan melakukan pick off. Di area late game agak sedikit berat untuk nge-pick off seorang Opai kali ini. Sepertinya dari para pemain Bigger Tron Alpha. Sangin Klaw terhadap Udil, terhadap Udil kali ini. Bang, coba ditampar sekali lagi. Udil harus mundur. Dan ternyata belum ada other billions. Udil masih sabar. Dan kalau kalian yang mengikuti Udil dari season 3. Udil ini adalah salah satu hero favoritnya, Lunox. Yes, ini salah satu hero favorit seorang Udil. Yaitu Lunox. Coba dicongkel. Gaknya Leon Murphy. Sangin Klaw. Leon Murphy. Super patara terakhir. Satu kali badai tipek. Gak ada mana, Budemonstar. Gak berhasil. Mati, mati. Yes, Ki gak punya blue buff. Gak punya apa-apa mananya. Sudah terkebut habis dan ada pergerakan kali ini. Alter Ego. Mereka merespon dengan sangat cepat. Ketika ingin melakukan backup. Tapi ternyata team fight tidak terjadi. Mereka menuju ke arah objektif selanjutnya. Alter Ego. Ingin melakukan Tartol. Tapi Bikirun Alpha gak akan memberikan itu secara gratis. Coba untuk mengganggu. Dan Tartol pun ter-reset. Benar banget. Dan tadi kita juga lihat mandiri Tartol. Cam ternyata di sisi Line Rips. Diamankan oleh tim Alter Ego. Satu sama. Ingat. Di antara rivalitas mereka. Mereka juga punya salah satu rivalitas. Abadi juga Bude. Secara gak langsung. Ini dan di sisi ini. Aku sedikit terkaget lah bisa dibilang. Brans gak main untuk hari yang spesial di D yang ketiga ini. Aku juga terkejut banget sih. Apalagi di pengantin itu Bravo. Bukan Max atau siapapun. Tapi di Bravo. Dan melihat pergerakan dari tim Alter Ego. Dengan adanya Leo Murphy. Dia tuh gak ada kapoknya. Walaupun tadi dia terpik off di awal. Tapi masih bisa untuk menginvasi jungle milik tim Biggeron Alva. Terus-terusan rotasi. Yes. Lihat Ahmad. Dia cepatnya blototnya. Sudah menghabiskan kliri minion. Rainbow sudah terlihat. Kali ini bakal coba dikejar Ahmad. Udah coba kejar lari. Ternyata Rainbow lebih memilih gold buff. Dan bakal coba di invite. Ada Leo Murphy di sana. Batribusnya telah dikeluarkan. Memilih untuk kabur. Rainbow gak berhasil dipik off oleh tim Alter Ego. Ya agak sedikit sulit juga di sini. Ketika Ahmad belum punya damage yang terlalu besar. Dari staknya juga belum terlalu banyak. Dia udah bikin clock off the street nih. Dia udah siap untuk memasuki arah live game. Tapi dari top lane. Udil mengamuk bravunya dalam bahaya. Polisar mau mencoba untuk kabur. Tapi tak bisa. Oh no no no. Bravo terpik off. Yang malah mendapatkan Sally Boy loh. Keuntungan luar biasa untuk Alter Ego. Bukan Udil yang dapat. Tapi ternyata Sally Boy. Sedangkan itu di sisi lain. Masih coba Biggeron Alva mencoba mendapatkan. Satu buah pertahanan di arah mid lane. Karena lihat. Diga pelang dari tim Alter Ego. Udah standby. Udah siap untuk melakukan invasi di arah mid lane. Boleh mau start. Ya sekarang mereka butuh banget. Untuk ngepress area mid lane nya. Khusus karena. Satu turret di area mid lane. Itu berpengaruh sangat banyak. Ketika satu mid lane jepul. Pergerakan akan semakin bebas. Mereka bebas masuk ke area jungle atas. Jungle bawah. Dan sekarang ternyata Lerigo. Mereka bergerak ke area top lane. Satu turret akan dihabisi. Tanpa adanya defense dari Biggeron Alva. Sudah mulai gelap vision. Yang dimiliki oleh tim Biggeron Alva. Ternyata main di arah bottom lane masih mencoba lebih. Masih mau dapetkan satu point ternyata. Dan laser count. Dari seorang bad. Terus mendapatkan Leo Murphy. Pengorbanannya tidak sia-sia dari cicak-cicak di dinding diam. Dia merayap bode mongsa. Iya merayap dan nyelempet ke Leo Murphy. Sementara di area bottom lane mat bersama dengan Amat. Ini bakal fight terus-terusan. Amat gak berfokus untuk melakukan apapun. Dia cuma mau nge-push. Mau sustain. Mau farming. Dan ngedapetin stuck. Karena dia tahu diri. Dia belum punya kekuatan untuk early game seperti ini. Ini masih menit yang kelima. Dia butuh waktu untuk item-item. Kecuali di menit 10 nanti dia udah punya item yang full. Mungkin dia bakal menjadi salah satu orang yang berada di backline dari tim Biggeron Alva. Sudah bisa dipastikan bode mongsa. Oh jelas. Tapi ini yang menarik adalah kita belum melihat pergerakan dari Pai. Dia belum terlalu aktif ya bun. Belum bun. Ini masih sabar-sabar aja padahal Daytona's Welcome. Itu akan sangat berpengaruh kalau mereka ingin melakukan sesuatu. Tapi rupanya mereka bersembuhi dalam bus di area atas. Sudah terlihat saling menarik satu sama lain. Surprise Daytona's Welcome. Dikeluarin pun dreams-nya dalam bahaya. Mau kabur malakinya yang menjadi korban di area belakang. Dan tentu saja Udil hampir saja terpikup. Tapi busnya ada purify. Di waktu yang tepat. Di saat yang tepat. Dan orang yang tepat. Udil berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Bude Bowsar. Kerugian yang cukup tinggi untuk tim Alter Ego. Kenapa? Karena kali ini invasi jungle di area top lane. Sudah dipegang oleh tim Alter Ego. Lihat. Pai gak bakal ambil junglenya. Karena itu butuh stank. Bravo di garis depan. Pai di garis depan. Jaguar timer dikeluarkan. Belum ada implosion dari suara drain. Rainbow mau coba dihajar. Dijilat ternyata gak sampai lidahnya. Rainbow terlalu licin. Harus mundur terlebih dahulu. Para pemain dari Alter Ego. Melihat mencoba menambahkan Leo Morby. Melihat mencoba menambahkan resa. Tetap berhasil. Leo Morby masih hidup. Masih bisa selamat dan bahkan Alter Ego. Mereka gak kehilangan apapun. Walaupun disini bikin turun alpha. Ngerespon dengan sangat cepat. Tapi hanya bisa menyelamatkan turret tier kedua di area top lane. Sedetik lagi tapi dari bottom lane amat. Keduanya this and get sama-sama. Untung kali ini bisa on off ya. Kayak lampu ya. Kayak saklar lampu. Bisa dinyalain bisa dimatiin gitu loh. Jadi aman santuy. Bener bener. Dan Shelly Boy the miracle boy. Tapi memilih untuk Baflu. Tapi Matt bakal coba tergenking kali ini. Tidak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Matt where are you going my brother. Rainbow agak sedikit sulit. Dia bener-bener butuh perhatian terhadap Opai. Dia agak sedikit sulit untuk nge-pick off Opai ketika Opai badannya lagi obesitas. Itu dia nambah defense yang sangat besar tadi Dream. Coba untuk kabur saja Alter Ego. Mereka udah ingin menduduki area mid lane milimiter apa? Degarakan dari Leon Murphy. Dia berada di dalam bus. Ngebuat Rainbow akan semakin kewalahan. Gimana ini? Apakah dia aman ketika ingin mengamankan bug-nya? Apakah dia farming itu aman sementara? Dari Alter Ego. Kita bisa ngeliat dari Turtle Camp by Mandiri. Didiamankan oleh Alter Ego. Yang disini kita lihat. Celliboy udah bisa jadi Celliman di menit yang ke-8. Cukup perkasa. Sudah dewasa ya. Cukup kuat. Sudah dewasa. Dia tidak terlalu takut untuk berkeliaran seorang diri. Karena kemungkinan besar untuk nge-pick off dia. Butuh banyak pertahanan. Ini dia. Yusun Sin adalah hero paling sering digunakan oleh Celliboy di reguler season 6. Win ratenya mencapai 91%. Wow itu gede banget sih. Apakah ini akan menambah win rate dia? Atau akan menurunkannya? Kita bakal lihat bersama-sama. Tapi kalau di menit ke-9 ini kita ngeliat dari poin kill yang gak terlalu banyak. Keduanya sama-sama saling tahu gimana saatnya untuk melakukan fight atau tidak. Kalau gak bisa mereka mening mundur. Baru 6 kill. Yes bener banget buddha monster. Dan serangan itu di arah bottom lane. Seperti yang Bravo bakal coba dihajar pun coba diculik ini 4 versus 1. Gak baik banget kalau Bravo ter-pick off. Karena Bravo udah gak punya purify. Lihat Udil udah di garis depan. Coba lebih objektif gaming dari seorang Udil. Dipakai sekali Darkening-nya kali ini. Sorry Chaos Assault. Yes. Cukup sakit dan udah punya clock of destiny. Lightning serancan dan menunjukkan Wintat serancan untuk seorang Alice. Sedangkan B. Gatron udah punya Flute Force dan menunjukkan Oracle untuk seorang Spralda. Tapi fight-nya ini paling tajir malah disini ya dari tim Alterigo. Dia gak keganggu sama sekali. Hanya dengan satu asis aja dia udah ngedapetin network tertinggi. Dan kalau kita lihat dari networknya memang Alterigo mengungguli dengan 4.000 network. Karena objektif dari Alterigo mereka gak pernah kelewatan itu. Mereka nge-push gak cuma untuk atresir hero-nya. Tapi juga dari segi objektifitasnya. Bener banget coba di jilat. Ternyata Dries masih bisa kabur. Gak berani diputar. Dibuka di jilat kali ini. Dan para pemain dari tim Alterigo. Mereka bakal coba invansi ke arah blue buff. Van milik oleh tim BK Tron Alva. Kali ini Loh Murphy sudah berada di arah belakang. Bakal siap-siap untuk menaju ke arah depan. Tapi ternyata berhasil diamankan dengan retribusi. Dan gak cukup cepat dari tim Alterigo. Iya. Dan Alterigo cukup memberikan pressure doang. Mereka gak mau terlalu over dalam melakukan sesuatu. Karena sesuatu-suatu yang berlebihan gak baik ya Uji ya. Iya bener banget. Sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang dipaksakan. Itu terkadang tidak baik. Dan tentunya aman. Dan Udil bersamaan di arah belakang. Tapi ternyata rayuan gombalan Udil berasal dihindari oleh seorang Bravo. Dan Budi Monster jangan lupa buat kalian semua delay. Karena menyetul 500 ribu like. Kita melakukan challenge. Bagi kalian yang mau ngerjain para casternya. Terutama Oji dan Ranger Mas dan Papulung. Enggak Oji dan Ranger Mas. Iya Oji dan Ranger Mas dan Papulung. Ini bakal punya challenge sendiri. Jadi kalian jangan lupa delay. 500 ribu like. Kita bakal benar-benar melakukan challenge dari kalian. Tinggal dibikin aja ya. Tapi disini ketika kita ngeliat Alterigo. Mereka mainnya. Agak sedikit berbeda dari hari kemarin. Oh my god. Tukang somaik aja. Bukut bakal coba dipaksa. Tifatkan di Rainbow. Bakal coba dipaksakan. Udil menggocok. Liat. Dari keting di keluarga. Bolewain tapi gak bisa terlalu banyak. Demensi sudah harus hilang. Amat tidak bisa bertahan dengan cukup banyak. WITER DRAJAN. Mencoba penyelamatan. Bukan seorang amat tapi ternyata flicker disana. Masih bisa bertahan. Strayley Boy seorang diri. Strayley Boy menjadi everybody. Dan gak bisa selamat. Dries harus menumbangkan Strayley Boy. The Miracle Boy. Liat membangun coba dihajar. Liat Murphy sama Sarah Dries. Coba dikaisar. Discrime ya. Dan jauh. Tiga orang hilang. Oh my god. Tukang somaik aja burgot. Oh my god. Iya ini bener-bener outstanding dari kedua tim tiga. Untuk tiga per tukarannya. Tapi sayangnya disini Alte Reco mereka harus kehilangan. Kauh mereka. Celi Boy. Tanpa adanya cover di belakang. Ketika Alte Reco lihat. Wah disini bikin run alpha. Mereka nge-sandwich. Tiba-tiba ngepabak. Kita bisa ngeliat replaynya. Buy up. Tunggu lihat. Celi Boy seorang diri. Gak ada cover dari Celi Boy. Celi Boy seorang diri. Dalam Lord dan ada Ahmad. Yang nge-zoning out semua member. Dia jadi satpam. Dia ngejagain semua pergerakan dari bikin run alpha. Biar gak digangguin seorang Celi Boy. Yang lagi bermain dengan Lord. Dan ternyata Celi Boy dan Miracle Boy berhasil mengamankan. Lord di atas menit yang ke-12. Ini Lord udah bisa nge-charge. Lordnya punya semangat juang yang tinggi. Bisa loncat. Bisa loncat gede. Oh iya iya. Jadi kan dia semangat. Oh gitu ya. Bukannya emang selalu bisa lompat ya? Enggak. Kalau di bawah menit ke-12 belum bisa loncat. Oh iya. Oh jalan bisa gak? Bisa. Bisa. Tapi ini berhasil. Kebetulan gak sakit kakinya. Oh bener ya. Tapi kita bisa ngeliat-lain-lain. Ini motiva ada Ki dan juga Udil. Keduanya sama-sama support. Dan dari KDE-nya. Hmm Udil. Dia bagus banget dari segi KDE dan juga gold. Semuanya mungkin bagian dari Udil. Tapi kita bisa ngeliat disini. Alter Ego bersama dengan Udil pula. Sudah langsung berjalan ke area ini. Bitor milik Bitor dan Alpha. Terus satu turat aja gear. Kedua di area midline milik Bitor dan Alpha. Yang akan langsung dihabiskan oleh tim Alter Ego. Karena Lord lihat udah ngecas. Ngecas ke area ini Bitor. Oke Bude udah mulai masuk Lordnya. Udah hii hii. Loncat. Tapi ternyata ini Bitornya masih bisa. Seperbatara terakhir. Satuhin. Hmm. 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 Ternyata ini Bitor telah diamankan. Dan berubah menjadi cincet-cincet di dinding. Dia merayap. Langsung ada amat di arah belakang sana. Dan langsung keisap. Darahnya lihat. Amat. Masih menahan. Belum ada WDT. Masih bisa selamat. Satu orang diamankan. Coba dijilat. Bravo terjilat. Dan langsung hilang. Karena ter-take down. Painnya harus mundur. Masih jadi anak kecil. Dan harus mundur. Para pemain dari tim Alter Ego. Kehilangan. Satu play. Bitor terakhir mereka. Opa yang harus datang. Amat WDT terakhir terselamat. Kita bisa selamat. Satu kali gambaran ke Rahang. Menumbangkan seorang Amat. Ya. Piketron Alpha. Bulu benar-benar kehilangan inhibitor milik. Mereka di Aleppo. Pelain Tapi. At least. Dua pelain dari Alter Ego. Ditumbangan. Dipanis. Tanpa bisa melakukan hal lebih. Tentunya disini Piketron Alpha. Melakukan hal yang sangat baik. Mereka bisa nge-defense. Ngebalikin. Dengan sangat baik. Dipukul mundur pula. Dan Leo Murphy memang dari awal juga dia menuju di era depan. Damage yang sangat besar dari Piketron Alpha. Dan sayang banget ini kita bisa ngeliat dari replay by Axe-nya. Mereka masuk ke dalam. Pemaksakan Leo Murphy juga udah terlalu sekarat. Dia memilih untuk mundur dan pulang. Amat tertinggal senilang diri. Gak ada yang bisa melakukan backup. Pai pun tadi pas ngeluarin Detonance Welcome-nya. Pas banget dia mati. Yes. Walaupun dari Morton ini tetap aja gak ke stun ya. Efeknya gak ada. Tapi Budi aku ngeliat disini permainan Alter Ego. Agak kurang rapi dari teamfight-nya. Bener-bener gak rapi banget. Seperti biasa Nyalter Ego di game match. Sorry. Di match sebelumnya. Dimana dia melawan Oni. Itu bener-bener rapi total. Bener-bener kayak ada yang berbeda. Bener-bener untuk kali ini. Mereka memang lagi menang. Lagi Oni. Tapi dari segi teamfight. Mereka agak kurang baik. Di bawah seperti itu. Agak tertinggal selibonya. Arah atas seperti tadi. Ada miskomunikasi. Ahmadnya masuk kembali. Malah harus tertakedown. Sudah tertakedown. Kehilangan Winter. Kehilangan Flicker. Atau mungkin disini dari tim Alter Ego. Mereka emang gak berfokus untuk berperang. Mereka cuma. Oke kita objektif. Mundur lagi. Maju lagi. Mundur lagi. Karena. Kita tahu disini di damage dari Alter Ego. Mereka bisa yang scaling. Bisa nahan juga. Sedangkan dari Victor Nova. Mereka harus all out. Harus all in. Ada Black Dragon Form. Ada dari Falling Star Moon juga. Bahkan Implosion. Banyak banget yang harus dihindari oleh Alter Ego. Jadi mereka harus pintar untuk tarik ulurnya. Bener-bener. Ini Opai udah harus berhati-hati. Karena lihat. Rainbow udah punya Demon Hunter Sword. Menuju ke arah Rose Gold Meteor. Sedangkan dari. Seorang Selimen aja dia. Sampai respect banget. Dia butuh. Si Halbert. Natalia menuju ke arah Endless Battle. Di late game. Sekali. Untuk saat ini udah mau sekitar ke arah late game. Tapi kalau misalnya mau sekitar ke arah 25 menit. Ini bakal berbahaya banget. Karena Leo Murphy. Bakal bisa nge-pick off Kaye. Dengan gampang banget buat Demon Star. Ya tapi Kaye. Memang sekitar late game. Dia bakal punya damage yang sangat besar. Sangwin clawnya sisinya sangat besar. Stucknya makin banyak lagi. Dan stuck dari seorang G. Itu gak akan terhentikan. Gak ada maksimalnya. Bener banget. Dan lihat. Blue buff udah dikasih ke arah Kaye kali ini. Blue buff yang bakal coba diamankin oleh para pemain dari Biggestron Alpha. Dan gak ada konten sama sekali dari Team Alter Ego. Mereka lebih memilih untuk mencoba membaiting di arah Lord sana. Sedangkan minion dari atas masih bergerak bebas. Dan ingat. Biggestron Alpha belum mendapatkan satu pun turret dari Team Alter Ego. Yes. Tak terhancurkan. Walaupun sempat menyentuh-nyentuh. Menyelek-nyolek. Tapi defense dari Alter Ego. Mungkin bukan karena defense ya. Permainan agresif dari Alter Ego. Yang mereka nge-push terus-terusan. Gak dikasih kendor. Biggestron Alpha jadi gak punya kesempatan. Untuk ngelakuin push terhadap Turat. Bener banget. Gak dikasih kesempatan. Jangankan kesempatan. Ya disini mereka bakal coba untuk dapetin satu lagi. Mereka akan memasang activate. Dan liat sanggung kalau telah dikeluarkan. Duh Murphy belum kena. Udil udah diberada di posisi. Berada di posisi. Yang bisa dibilang. Kalau ketika K.Y. di burst abis sama Udil. Ini bakal ter-take down Brede Monster. Ini K.Y. gak boleh offset seperti itu. Walaupun dijaga sama Dream. Dia harus minimal dijaga oleh tiga orang. Satu tank. Satu dealer damage. Dengan menang jumlah. Biggestron Alpha punya kesempatan yang sangat besar. Untuk memenangkan peperangan ini. Karena mungkin tadi surprise banget Ahmad. Ingin menuju ke arah lini belakang. Milik Biggestron Alpha. Tapi rupanya disitu sudah banyak banget yang bersiap. Belawan backup Ahmad. Punya Winter Rancangan. Gak bisa melamatkan dirinya flicker. Sampai bisa gak digunakan. Karena burst damage dari Biggestron Alpha. Juga udah kerasa banget tadi. All out ke arah Ahmad. Dipanis habis-habisan. Yes bener banget gue demonstran. Udah dibuka back piece-nya. Dia bakal coba dibuka. Tapi kayak ini guys depan Dream. Bakal mencoba untuk ngebuka jalan. Untuk para pemain di Biggestron. Untuk mendapatkan satu bulan. Berhasil. Tanpa ada kontes sama sekali. Celliman pun gak berhasil. Untuk memukul mundur. Para pemain dari Dream Biggestron Alpha. Ya. Dan kita ngeliat kalau. Dari keduanya akan saling sabar-sabar duluan. Walaupun Lord yang kedua sudah hadir disini. Gak ada yang berani. Langsung commit ke area Lord. Mereka harus berhati-hati. Memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yes bener bukan sebarang bener. Lihat Lordnya udah setengah darah. Celliman masih mencoba untuk menahan kali ini. Setelah itu kaya-aya purifanya udah gak ada. Kaya-aya udah kepikuran. Lihat DPS bersiap. Masih diamant sekali. Wizard Sajjad. Ada Dream Skies belakang. Bravo langsung mencoba untuk menggagu. Rainbow tiba-tiba datang menjadi segalanya. Lebih ida. Di arah sana. M.A.T.T. Seorang diri. Leo Murphy. Celliboy. Dumpangin satu. Bravo. Celliboy harus kabur kali ini. DPSnya terlalu besar dari seorang Bravo. Tapi ternyata Bravo-nya. Yang tak berani. Melawat seorang Celliman. Dumpangin. Terlalu berbahaya. All Terigo hanya kehilangan seorang Udylta Biggeron Alva. Dengan dia dan tiga hero. Akan semakin membuat All Terigo percaya diri. Tanpa dalam. Dipaksa. Mereka masuk ke dalam base milik tim Biggeron Alva. Ini bakal coba dipaksa. Dan lihat. Kalau ini mulai masuk. Ini ada dan ini pencana. Masih bisa diselamatkan. Furry Fight ternyata kejilan. Tapi Supermini ada atau boleh udah mulai masuk. Lamping tiga min. Rainbow gak bisa bertahan. Ditumpangkan. Imporal selisinya. Pecah. Tapi ternyata tershatar. Ini pencana. Untuk tim Biggeron Alva. Dan Milter Ego memenangkan game yang pertama. All Terigo. Dominas.